Sejumlah masalah yang terjadi ketika ibadah haji 2023 tahun ini ternyata mendapatkan perhatian dari beberapa pihak. Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama Hilman Latif menyatakan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas telah mengadukan sejumlah masalah. Yakut diketahui mengadukan permasalahan terkait layanan Arofah, Pusdalifah, dan Mina pada Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiah. Sejumlah masalah yang dialami Jemaah Haji Indonesia ini meliputi sejumlah aspek. Salah satunya masalah keterlambatan pemerangkatan jemaah dari Musdalifah ke Mina. Sebab jemaah terakhir baru bisa diberangkatkan ke Mina, pada pukul 13.30 waktu setempat, yang mengakibatkan jemaah mengalami kepanasan saat di Musdalifah. Ia pun menyatakan, pesarik yang bertanggung jawab dalam mobilisasi jemaah, gagal memenuhi target untuk segera membawa Jemaah Haji Indonesia dari Musdalifah ke Mina. Masalah lainnya juga muncul saat jemaah berada di Mina. Sebab dari laporan yang bereda, sanitasi di sejumlah maktab yang dihuni Jemaah Haji Indonesia sangat buruk. Hilmar menjelaskan, Menteri Haji Taufik telah mendengarkan sejumlah persoalan tersebut, dan ia akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Terima kasih telah menonton!